Pemirsa Feno-Beda El Nido yang diprediksi akan terjadi hingga awal November terus memberikan dampak pada sejumlah sektor, salah satunya pada sektor pertanian, dimana hingga saat ini terdata seluas 42,5 hektare lahan pertanian warga mengalami gagal panen akibat kekeringan. Fenomena El Nido atau kemarau panjang diprediksi masih terus menguat hingga awal November 2023. Perlu ada diwaspada untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Dari catatan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jambi, sepanjang tahun 2023 ini ada sebanyak 42,5 hektare lahan pertanian milik masyarakat yang mengalami gagal panen. Lahan pertanian yang gagal panen tersebut terdiri dari pertanian padi seluas 16,50 hektare dan lahan pertanian kedelai sekitar 26 hektare. Ada pun wilayah gagal panen nominan terjadi di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Iya, 40,5 hektare yang gagal baik padi, kedelai maupun tanaman hortinya. Itu dari dampak El Nino. Bukan 40, berarti yang pusok kan dengan horti itu 26, 16,50 tambah 26, berarti 42,5 hektare yang kena dampak daripada El Nino. Ada pun upaya-upaya dari kami BBTPH beserta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanakan. Kemudian kebetulan kami juga ada membantu mesin untuk satu provinsi Jambi, itu ada 8 unit, di mana masing-masing unitnya itu ada 2 pompa air, itu berada di 7 kabupaten. Di sisi lain pada musim kemarau ini, pemerintah provinsi Jambi juga memberikan bantuan kepada kelompok petani di bidang pertanian, salah satunya pompa air untuk mengantisipasi kekeringan.